Tidak terasa sudah 7 tahun waktu berlalu ketika awal kita berada di sini. Saat itu, kita adalah seorang bocah yang baru tamat SMA dan ingin mengejar cita-cita menjadi seorang dokter. Ada banyak rintangan yang harus kita hadapi, mulai dari pelajaran, serta menghadapi ujian-ujian yang sangat sulit. Saat menghadapi ujian CBT, kita belajar bahwa kesabaran dan tekad yang kuat adalah kunci untuk mengatasi rasa cemas dan ketakutan saat menghadapi ujian. Ujian OSCE yang memerlukan kemampuan klinis kita juga menjadi momen penting dalam perjalanan kita. Kita belajar untuk lebih percaya diri dan berkomunikasi pada pasien dengan baik. Ujian anatomi yang terkenal sulit juga menjadi ujian yang berkesan bagi kita. Kita belajar tentang struktur tubuh manusia dengan lebih mendalam dan memahami betapa luar biasanya tubuh manusia diciptakan. Tidak hanya pelajaran dan ujian yang menjadi tantang, tetapi juga dunia kerja yang sebenarnya. Kita harus siap mengorbankan tenaga dan pikiran, bahkan bekerja hingga tidak mengenal waktu. Namun, saat kita bertemu dengan pasien dan membuat mereka merasa lebih baik, itu membuat kita bahagia dan melupakan sejenak penat yang ada. Karena menjadi dokter, sebuah panggilan untuk mendedikasikan diri demi kesehatan dan keselamatan orang lain. Sekarang, kita dapat merenungkan kembali perjalanan kita dan merasa bangga atas semua pencapaian yang telah kita raih bersama. Siapa sangka, bocah-bocah yang dulu hanya bermimpi menjadi salam dokter, ini akan menjadi dokter-dokter yang sebenarnya. Terima kasih.